Intro Hai Teliuti Zen Kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT Dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai IoT Platform Dimana bagian ketiga adalah tentang IoT Scalability sebagai salah satu peran penting IoT Platform Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai pentingnya peran IoT Platform dalam autentikasi dan keamanan pada IoT Kita memberikan contoh-contoh serangan siber pada IoT, misalnya DDoS Attack Pada video ini, kita akan membahas mengenai IoT Scalability Sekarang simak cerita ini Misalnya seorang mahasiswa membuat sebuah aplikasi IoT menggunakan MIT App Inventor untuk mengendalikan LED pada sebuah node MCU Dia akan menginstall app tersebut pada HP-nya Ini adalah sistem IoT yang sesuai kaidah, karena manusia bisa berkomunikasi dengan alatnya Namun bagaimana jika dia ingin dua HP yang dapat mengendalikan LED? Dia harus menginstall aplikasi tersebut pada device baru Namun bagaimana kalau 10, 100, 1000 HP yang ingin terhubung? Sepertinya tidak mungkin kalau dia harus menginstall terus aplikasi pada device baru tersebut, bukan? Di situlah peran IoT Platform pada IoT Scalability Alih-alih mengembangkan dashboard pada IoT Application, di sini muncul peran IoT Platform yang kelima, yaitu untuk IoT Scalability IoT Platform dapat digunakan untuk mengembangkan IoT Dashboard IoT Dashboard ini kemudian dapat diakses oleh IoT Application Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh IoT Application, antara lain melalui URL dengan web browser Selain mengakses URL dari IoT Dashboard, sebuah IoT Application juga dapat mengakses IoT Dashboard Endpoint-nya IoT Dashboard Endpoint adalah URL khusus yang dibuat dalam platform IoT, seperti Node-RED, yang memungkinkan IoT Application mengakses data tertentu dari IoT Dashboard untuk dimanfaatkan di IoT Application sendiri Endpoint adalah bagian dari API atau Application Programming Interface berbentuk URL Endpoint dapat dimanfaatkan pengembang IoT Application untuk mengambil data atau mengirim perintah Saat aplikasi membuat permintaan ke Endpoint, Node-RED merespon, umumnya dalam format JSON JSON adalah format pertukaran data berbasis JavaScript yang banyak diadopsi Ini adalah akhir dari video ketiga dalam pertemuan ke-9 Pada video ini, kita berhasil membahas peran IoT Platform dalam IoT Scalability Di mana IoT Dashboard yang terdeploy pada IoT Platform akan mempermudah beberapa user untuk mengakses IoT Dashboard tersebut Dalam video berikutnya, kita akan membuat IoT Application sederhana Terima kasih telah menonton!